Hai YouTube friends, welcome back to my channel, my name is Adia Akila Hari ini aku mau bikin my Shopee slash Tokopedia haul Jadi disini aku mau ngeracunin kalian belanjaan aku Siapa tau ada yang butuh juga Dan kali ini barang-barangnya itu banyak yang berhubungan sama elektronik Gak tau kenapa ya Langsung aja kita ke videonya ya Produk pertama ada iPad case yang udah termasuk mouse dan keyboardnya Ini aku beli harganya Rp. 396.000 Sebenernya dari segi harga menurut aku ini affordable banget Karena udah dapet mouse sama keyboardnya juga Tapi aku gak rekomen karena kualitas case-nya itu Dia letoy banget, aku baru pakai 2 bulan Udah gak kokoh, sering jatoh-jatoh sendiri gitu Terus keyboardnya keras banget Jadi harus diteken banget Kadang-kadang kita tuh udah teken Tapi gak muncul gitu loh huruf-hurufnya Karena keras banget Banyak banget typo-nya Jadi bener-bener harus diteken gitu loh Kalau misalnya gak, dia suka gak kepencet Satu-satunya yang oke adalah mouse-nya Dan kepake banget sih Karena aku pake juga kalau ngedit pake laptop Jadi ya seenggaknya mouse-nya masih bisa dipakai Ini masih berhubungan sama iPad Jadi Apple Pencil aku tuh bagian ujungnya tipnya itu rusak karena jatoh Jadi aku beli penggantinya dan aku menemukan satu online shop yang jual Silikon case-nya juga Jadi ini adalah paket harganya Adalah Rp157.000 Nah tipnya itu bagus Oke, gak ada masalah Tapi case-nya akhirnya tidak berguna Karena di bagian ujungnya itu kalau dipakein silikon jadi aneh banget Aku ngerasanya kayak nulis pake karet Jadi aku akhirnya gak pake Terus di bagian yang pensilnya Itu menghalangi kalau aku mau ngecharge Apple Pencilnya Jadi gak kepake guys Padahal tadinya tuh beli supaya terlindungi kan Supaya kalau jatoh lagi tuh dia gak rusak gitu Tapi ya, ternyata aku gak suka Oke, selanjutnya adalah case handphone Nah, ini sering banget ditanyain kalau aku pake di Instagram tuh Ada aja yang DM atau komen Aku beli ini karena aku suka pake tas kecil Jadi handphonenya gak muat Kalau dipegang kan suka ketinggalan lah Atau jatoh lah Di kantong kadang tuh celana aku gak ada kantongnya Jadi ini sangat-sangat solusi Aku rekomen banget buat kalian yang suka pake tas kecil Atau emang cuma mau sebagai aksesoris aja Karena emang lucu Oke, next product adalah printer portable Nah, aku kan punya online shop Kalau kalian belum tau, aku jualan baju di Shopee Namanya Kilo Official Siapa tau ada yang mau belanja Promosi dikit Jadi selama ini aku tuh nge-printnya masih pake printer biasa Dan menurut aku tuh agak ribet Karena printernya tuh gak bisa dibawa-bawa ya Tentunya Karena besar Nah, ini sangat membantu kehidupan online shop Karena kecil Jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana Ini harganya Rp675.000 Sebenernya aku nemu sih yang lebih murah Tapi aplikasinya itu gak bisa dipakai di iOS Jadi akhirnya aku beli yang ini Karena ini yang termurah yang aku temuin Yang bisa dipakai di Apple Atau iPhone gitu Oh iya, dia gak pake tinta Jadi ini termasuk printer thermal ya Enaknya jadi hemat sih Cuman warna tintanya itu kurang jelas Kebaca, tapi gak sehitem Kalau kalian pake printer tinta biasa Kalau buat Resi doang menurut aku gak masalah sih Karena kan Resi juga dipakenya sebentar doang Habis itu dirobek, dibuang juga ya kan Selanjutnya sign pintu Jadi aku tuh kalau di rumah bikin video Ada aja yang suka tiba-tiba masuk ke kamar aku Atau manggil-manggil aku Dikiranya aku lagi nyantai Padahal aku lagi kerja lagi bikin video Sebenernya udah lama banget sih Mama aku, papa aku bilang Tolong dong bikinin sign-nya gitu Biar kita tau ada tandanya Kalau kamu lagi bikin video Tapi aku males banget Nah akhirnya kemarin iseng-iseng cari Dan nemu yang menurut aku bagus Karena bisa custom Sesuka kita Jadi ini aku design sendiri Jadi kalau kalian mau tulis Do not disturb misalnya Atau in meeting Karena sekarang WFH meeting-meeting virtual dong Pasti Daripada kejadian Itu tau gak sih yang naras sumber di berita Itu loh yang bule Anaknya tiba-tiba masuk Terus istrinya panik kan Masuk langsung narik-narik anaknya Dan itu semuanya terekam masuk TV Daripada malu kayak gitu Mendingan bikin harganya adalah 35 ribu Cepet lagi ini Pembuatannya walaupun custom Next ada lampu sunset Ini yang pernah aku share di Instagram Dan di TikTok Banyak juga yang nanyain link-nya Jadi aku bakalan Tulis link-nya di description box di bawah Sama produk yang aku omongin di video kali ini Ini bisa jadi pemanis ruangan aja Atau jadi prop kalau mau foto Kalau aku kan di kamar aku tuh gak ngarah ke matahari terbenam Jadi gak pernah dapet golden hour Makanya aku seneng banget Pas beli ini Karena aku jadi bisa foto ala-ala sunset atau golden hour gitu Tapi ini pengirimannya agak lumayan lama Karena kalau gak salah ekspor dari Cina ya Nah ini masih seputar foto-foto Akhirnya aku beli tripod untuk handphone yang lebih tinggi Ini aku belinya di Tokopedia Kalau gak salah Jadi sebelumnya aku kalau mau foto itu Susah banget cari tempat Karena tripod handphone yang aku punya itu Panjangnya cuman segini nih Kebetulan ada di samping aku Cuman segini doang Tuh jadi untuk foto berdiri itu susah Tapi kalau fotonya duduk ya bisa Atau kadang-kadang aku taruh lagi di kursi gitu loh Jadi dia lebih tinggi Nah akhirnya aku menemukan yang lebih tinggi Sangat-sangat berguna Aku tidak perlu lagi minta tolong orang foto-fotoin aku Karena aku tuh kalau kalian lihat Instagram aku Kebanyakan sebagian besar itu tuh aku foto pakai tripod Pakai kamera Tapi kadang-kadang kan kayak males gitu loh Buka kamera ya kan Udah lah dari handphone aja Jadi ini sangat membantu kenarsisan aku Dan eksistensi Instagram feed aku Karena gak ada yang fotoin guys Nah ini sekarang udah barang-barang random nih ya Pertama ada sabun lerak Jadi sabun lerak ini dari bahan alami Dia tuh buah ya jatuhnya ya lerak itu ya Pokoknya kayak biji-bijian gitu Sebenernya kalian bisa bikin sendiri sabun lerak itu pakai buah leraknya Tapi karena aku anaknya rada malas Jadi aku beli aja yang udah jadi sabun padat Ini tuh aman banget buat yang kulitnya sensitif Buat cuci diaper baik yang bentuknya bahan Atau kalau aku untuk mencuci men's pad Karena aku udah Udah sekitar setahun lebih Aku mengurangi pemakaian pembalut sekali pakai Kenapa mengurangi? Karena aku masih pakai kalau aku Keluar rumah lebih dari 6 jam Sekarang sih gara-gara pandemi di rumah terus ya Tapi sebelum itu Aku kalau misalnya ada event Atau ada kerjaan Atau lagi jalan-jalan di mal Yang lebih dari 6 jam Itu aku masih pakai pembalut Sekali buang Sekali pakai Karena gak nyaman aja gitu Kalau gak langsung dicuci Sebenernya ada yang namanya wet bag Jadi itu disimpen dulu disitu Men's padnya Nanti kalau misalnya udah nyampe rumah Baru dicuci Cuman akunya yang gak nyaman Kalau kalian mau aku ceritain lebih lanjut tentang ini Kayaknya ini butuh video terpisah sendiri Let me know di komen Oke kita langsung aja ke video Eh ke video Ke produk selanjutnya Ada Swifter Nah ini adalah Alat bersih-bersih yang aku temukan di tiktok Jadi Kemoceng Modern Yang kalau misalnya abis ngelap debu Itu tuh dia digoyang-goyangin kayak apa Juga gak jatuh lagi debunya Ini sangat-sangat jenius menurut aku Karena selama ini tuh aku Aku jarang banget pakai kemoceng Kalau di rumah hampir gak pernah Malahan Karena menurut aku kayak Ya buat apa nih debunya nih Kayak digosok-gosok Tapi kan debunya jatuh ke bawah Kalau gak terbang-terbangan Ya sama aja Adanya bersin-bersin Makanya aku lebih sering pakai lap gitu Dilap-lap-lap Nah ini Sangat memudahkan Dan lebih gampang Keliatannya Aku belum coba Maaf banget Jadi Nanti kalau misalnya aku sudah coba Aku akan share di Instagram aja kali ya Ini bagus atau enggak Worth to buy atau enggak Jadi yang ini masih pending nih guys Terakhir Aku belanja baju tidur Ini juga Ditanyain terus Kalau aku pakai di Instagram Lucu-lucu banget Memang Aku tahu Soalnya Aku juga udah lama Nyari-nyari baju yang kayak gini Ini tuh bajunya Model-model Vintage Eropa Ala-ala Zaman dulu Aku tuh ngeliatnya kayak Ya ampun Kayak putri bangsawan Tidur gitu loh Harganya jujur Mahal Buat saya Yang biasanya tidur Memang pakai baju yang ada aja gitu kan Tapi Modelnya emang unik Aku perhatiin tuh Bahannya memang bagus Satu baju aja Dia bisa pakai beberapa Model lace Yang lacenya juga bagus Yang halus Kualitas bahannya bagus Model-modelnya unik Dan emang jarang ditemuin juga Biasanya kan Baju-baju vintage itu Ya baju buat pergi Tapi kalo baju buat dirumah Atau baju tidurnya tuh Jarang yang kayak gini Jadi menurut aku Seimbang lah harganya Worth to buy Aku belinya di Little Woman Dia ada Instagramnya juga Tapi kalo aku boleh kasih saran sih Jangan di follow ya Karena kalo kalian follow Jadi pengen belanja mulu Kayak aku Tau gak Aku menyesel Aku follow Instagramnya mereka Karena Setiap muncul di feednya Kayak Oh lucu Save dulu deh Gitu kan Karena kalo gak ditahan-tahan Saya bisa belanja mulu So yeah that's it for today's video Thank you so much for watching Semoga membantu Kasih tau aku Kalian suka atau enggak Kalo aku bikin video-video Kayak gini Secara berkala Jadi dikumpulin belanjaannya Terus bikin Hole-hole lagi And I'll see you guys On my next video Don't be greedy Share your knowledge With everyone Bye-bye Mwah Mwah